Hai sehat sentosa selamat panjang umur dan bahagia yeay nini nemewek selamat menikmati 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 itu aku mau potong rambut jadi ini aku mau masak unduk dulu buat Mbak Nini Mbak Nini belum bangun ini sudah jam 8 ya nanti aku pergi itu jam setengah 10, ini jam 8 jadi ini tadi udah nyusi baju udah aku ngepel udah beres-beres semua terus nanti tinggal lantai 5 tak sapu pel aja sebentar ya sebenarnya lantai 5 juga masih bersih paling nanti kalau itu ya semua ada sapu aja karena aku mau buru-buru potong rambut teman-teman ini sambil nunggu timernya dinyalakan eh sambil nunggu airnya penuh timernya dinyalakan 4 menit aja by the way aku hari ini tidak berpuasa ya teman-teman karena memang halangan palang merah Indonesia jadi aku hari ini gak puasa makanya fresh ya kalau lagi puasa kadang-kadang bersih aku gak tau kenapa lehernya tuh gatel banget ya jadi di rumah ini tuh ada yang batuk ya anaknya mbak Nini yang cewek kan waktu kapan hari tuh dia meriang meriang kesini tuh bawa penyakit batuk sampai kemarin malam masih batuk dan aku pas banget duduk disebelahnya pas naik mobil itu kayak mungkin nular ya bangun tidur kok aku tenggorokannya gatel terus pilep juga tadi sempat ya Allah ingusan juga tadi eh macem-macem aja ini enduk enduk kalau misalkan mau kuning telurnya pas di bagian tengah kayak gini cara masaknya teman-teman enduk dimasukin ke air dingin sebelum mendidih itu diputer-puter terus kayak gini kalau masih muter ya jangan diputer terus capek jadi nanti hasilnya itu pas udah mateng enduknya itu kuning telurnya pas di bagian tengah dan biasanya aku kalau masak itu 4 menit aja misalkan ini air dingin ya dimasak sampai mendidih dan pas udah mendidih itu baru di pencet timer selama 4 menit habis itu matikan apinya ini telurnya direndam air panas nanti matang sendiri telurnya dan itu nanti hasil telurnya itu tidak terlalu matang teman-teman jadi masih kenyal dan gak bikin serap biasanya kalau misalkan masak telur itu sampai pinggir-pinggirannya menghitam atau berwarna biru-biru hijau gitu jadi kayak nanti telur kuningnya itu kalau dimakan itu jadi serap ya karena terlalu lama tapi kalau pakai cara kayak gini dimasak 4 menit aja nanti bisa kenyal kuning telurnya kalau misalkan gak pengen pas di bagian tengah cuma pengen kenyal aja yaudah masukin aja di air dingin dimasak kalau udah mendidih itu 4 menit aja jadi gak boros gas juga telurnya enak terus juga ya kalau misalkan takut pecah biasanya aku kasih garam sedikit garam sedikit sama cuka teman-teman kan aku tuh pernah ya kalau kulit telurnya itu kan apa sih retak gitu ya nah aku kasih sedikit cuka cuka putih kayak gini nanti kalau misalkan telurnya itu retak bisa loh ya itu putih-putihnya gak keluar teman-teman jadi gak tau kenapa ini juga aku diajarin sama mbak Nini aneh tapi nyata ini rebungnya itu udah aku masak kayaknya udah semingguan deh udah gak begitu bau tadinya tuh ini rebung yang di fermentasi tapi kering teksturnya tuh kering dan pertama aku cuci bersih dulu dimasak 2-3 kali sampai akhirnya ini direndam 1 mingguan ya ampun ini udah lama banget asli ini ini kok belum mendidih-mendidih ya teman-teman aku ini belum sarapan tanya ambil sarapan juga lah nimbangan waktu nih gak keburu aku mau bikin milo aku kalau puasa bilang aku puasa ya teman-teman tapi kalau gak puasa ya aku bilang aku gak puasa gitu gak ada pembohongan publik demi konten terus gak puasa demi konten pura-pura puasa gitu enggak memang apa adanya seperti ini memang apa adanya aku kalau puasa ya bilang puasa kan apa namanya namanya perempuan kan pasti ada datang bulan gitu ya jadi kan tidak bisa satu bulan full dan aku juga ngomong sama majikan kok kamu hari ini gak puasa gitu ya kan aku lagi datang bulan aku bilang gitu sebenarnya sih malu mau ngomong kayak gitu sama majikan tapi ya gimana lagi ya namanya biar majikan ngerti juga tentang agama muslim gitu kan bahwa kita itu kalau sedang datang bulan itu tidak boleh berpuasa gitu jadi biar gak dikira bohong sama majikan ya kadang-kadang kan ada majikan yang ina inu ina inu resek ngomongnya gitu ya takutnya mereka itu beranggapan eh ini orang suka bohong gitu ya jadi kalau misalkan mereka gak percaya mereka bisa tak suruh searching di google aja kan nanti kan bisa di google itu bisa diterjemahkan ke bahasa mandarin gitu jadi kita jujur aja sama majikan urusan malu nomor belakangan daripada kita diomong bohong gitu kan ini endoknya kok belum mendidih ya teman-teman oh ini juga belum ini nanti kalau udah mendidih rebumnya yaudah tak rendam aja sampai besok lagi sampai gak berbau sebenarnya ini udah baunya itu udah hilang ya udah lumayan hilang tapi tetep aku cuci dulu rendam lagi masak lagi sampai majikan bilang oke yaudah oke karena kalau misalkan aku ngatur sendiri ngomong langsung ini udah udah jadi masak nanti mereka malah mana ada masih bau jadi biarkan mereka yang masih persetujuan untuk bisa dimasak apa belum maksudnya untuk bisa diolah sebagai masakan apa belum kalau ini kan belum diolah sebagai masakan tapi masih dalam proses buang baunya itu teman-teman nah ini telurnya udah mendidih kita pencet tombol startnya selama 4 menit jadi ini aku sambil ngaduk wedang aku ini nanti habis medang aku ke lantai 5 kita ngepel apa aku karena kebanyakan kerupuk ya teman-teman kemarin itu aku makan kerupuk banyak banget jadi tenggorokannya itu kering bismillahirrahmanirrahim ini airnya kebanyakan jadi milonya itu gak manis aku males mau manggang roti teman-teman ini juga udah mendidih kecilin lah pindah oke 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 Alhamdulillah Tamatiin Misalnya ini mendidihnya Udah Tamatiin aja Nanti besok Cuci lagi, masak lagi Ini bentar lagi Selesai timernya Satu menitan lagi Sabar, sabar, sabar Jadi nanti kalau ini mati Juga kameranya mungkin tak matikan Karena aku mau lanjut beres-beres Lantai 5 Nanti takutnya gak keburu Waktunya Jadi sebelum aku pergi Lantai atas bawah harus bersih Tadi aku bangunnya pagi-pagi banget Udah ngisi baju, nyabung ngepel Jadi tetep ya Keluar pun harus bertanggung jawab Dengan pekerjaan aku dulu Baru aku potong rambut Soalnya aku udah izin sama Mbak Nini Dari kemarin-kemarin Mbak aku mau potong rambut gitu Jadi kalau belum ngomong ya Jangan berani keluar sendiri Karena kita ikut majikan juga Kita harus tau sopan santun 40 detik lagi 40 detik lagi Duh maaf banget ya Kalian harus nemenin aku masak Padahal ini adalah masakan yang paling gampang Sedunia Tapi memang karena Mbak Nini itu kan Rempongnya juga rempong sedunia Jadi ya Seperti ini Masak endok pun harus ada tutorialnya Tidak boleh sembarangan Celam-celum-celam-celum mateng itu Nggak nanti emosi jiwa yang merdeka Mbak Nini Jadi teksturnya itu seret Terus kuning telurnya Nggak pasti Ngamuknya double kill Aku teman-teman Ya Ngamuknya double kill Mbak Nini ku Oke ini udah 5 detik Alhamdulillah selesai Mati Oke Matikan Lanjut minum lagi Yaudah ya teman-teman Aku juga mematikan kameranya Terima kasih banyak untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video teman-teman Selamat menikmati